Saudara kapal motor Dewi Nur 1 tenggelam di perairan Kepulauan Seribu Jakarta. Akibatnya satu orang penumpang tewas, satu penumpang terluka, dan tiga penumpang lainnya dalam pencarian. Insidennya terjadi pada Sabtu Dini Hari Saudara. Kejadian bermula saat kapal motor Dewi Nur 1 yang bermuatan material bangunan berangkat dari pantai mutiara menuju ke Pulau Sepa. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di antara Pulau Pari dan juga Pulau Ulpun Jawa, kapal mengalami kebocoran di bagian mesin hingga tenggelam. Saat kejadian saudara kapal motor Dewi Nur 1 juga membawa 15 penumpang. Satu penumpang tewas, satu penumpang terluka, dan tiga penumpang masih dalam pencarian. Sementara itu saudara, 10 penumpang lainnya selamat setelah sempat terombang ambing di laut dan kemudian dievakuasi oleh tube boat yang sedang melintas. Tiga korban yang hilang saudara akibat tenggelamnya kapal motor Dewi Nur 1 di perairan Kepulauan Seribu hingga kini masih dalam pencarian. Upaya pencarian korban dilakukan oleh tim besar gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Ayal, dan juga polisi. BK, gerok kapal, dan penumpang itu sekitar jumlahnya 15 orang berusaha menyelamatkan diri mereka ke luar dari kapal. Nah, dari 15 orang tersebut, ada tiga orang yang saat ini masih belum diketemukan. Untuk satu orang meninggal dan satu luka-luka. Saudara upaya pencarian korban hilang akibat tenggelamnya kapal motor Dewi Nur 1 di perairan Kepulauan Seribu terkendala cuaca buruk. Proses pencarian korban oleh tim besar gabungan pun dihentikan sementara. Menurut rencana saudara, upaya pencarian korban akan kembali dilanjutkan esok hari. Terima kasih telah menonton!